Puan, sebentar, Samen sudah tahu kan konsekuensinya kalau, Ndek, saya, kalau memang apa yang kalian ceritakan itu bisa menarik para penonton akan di-share dan akan dibantu di-viralkan nih. Nah, tapi kalau Wani ojuk pedih, lewet di ojuk Wani. Pertanyaan saya, Wani apa orang lagi? Tempur? Ya, Wani dong. Kalau kita nggak, maksudnya nggak salah. Dari mana kamu tahu kalau kamu nggak salah? Ya, karena, amat omong, apa yang ingin sampai kita sudah menyiapkan, ibaratnya peteng syaratnya ini, nggak sudah. Kita tanya, ready job, ready job. Tapi, amat, paspor aja kita disuruh nimbang sendiri. Sedangkan ID, tekan jawab itu pun belum. Tapi, anak-anaknya udah di teleponis secara pribadi ini udah, amat omong, minta uang, minta uang, minta uang, bahkan ada yang udah lunas. Berapa sih dikatakan lunas itu bayar berapa? 65. Kita kan di job perkebunan. Oh, job perkebunan kalau di Taiwan, waduh, ini Taiwan ya? Waduh, Taiwan itu sebenarnya bidangnya bukan saya loh. Saya tidak pernah tahu tentang Taiwan. Tapi saya... Oh, kalian sudah pernah mengarah ke salah satu Taiwan nih? Tapi tidak di respon? Tidak di respon. Belum atau tidak di respon? Tapi kan, pertama ya WA chat dulu dong nih. Kalau masuk telepon ya mungkin wajar. Gitu kan, nggak di respon. Sudah berapa lama ini? Kalau itu sih, amat omong kemarinnya, mis kemarinnya, karena kami baru sadar kami tuh ototan penipuan itu belum lama ini. Pemipuan itu sangat rapi gitu. Seolah-olah mengumur kami kami. Oke. Nah, makanya, Miss Juni, sebelum menangani kamu, sebenarnya kamu sudah mengarah ke salah satu orang yang ada di Indonesia yang arahnya ke Taiwan. Benar atau tidak? Ini gini, Miss. Ada satu, intinya satu yang memang kami percaya mereka sering bantu lah ya. Kalau Miss kan amat omong, sebenarnya intinya kekongkong gitu loh, Miss. Betul. Nah, ada salah satu yang kami anggap seperti Miss lah, bisa membantu kami. Kami DM, tapi belum ada balasan. Oke, jadi intinya adalah ada orang yang lebih berkompeten arahnya ke Taiwan, tapi belum dibalas. Benar nggak? Belum diwespoge. Oke, oke. Nah, ini pun kami kan amat omong, kami dari Lampung nih. Jauh, kalau mau pejala pun mengeluarkan banyak diayaan gitu. Oke, oke. Yang penting saya nggak lancang gitu loh, Mbak. Yang penting saya nggak lancang. Oke. Karena arahnya kan saya sebenarnya ke Hongkong nih. Jadi, saya nggak mau melompat melompat ke negara Taiwan yang bukan tendensi ke saya. Saya tuh tidak ada hubungannya dengan Taiwan. Iya. Tapi... Saya tadi yosak dan Miss, tapi terus oleh Sintemol leh, butuh jendengah ibaratnya. Oke. Kita udah berusaha menghubungi yang alam yang masing-masing gitu kan. Iya. Cuma belum ada responden. Kami memang urjan minta butuh bantuan gitu kan. Oke, siap. Apakah kalian sudah menghubungi BP2MI yang ada di Lampung? Nah, kalau untuk BP2MI kami sudah menghubungi nih, Apa respon dari BP3MI Lampung? Kami kemarin minta saran lah, Miss. Nah, menceritakan pronologinya, gimana prosesnya, terus BP2MI bilang ini penipuan. Gitu kan? Oke. Karena apa? Karena prosesnya itu tidak sesuai prosedur gitu loh, Miss. Oke, siap. Terus? Oke, siap. Oke, siap. Oke. Oke. Siap. Proses kami dari mana, kalau memang sudah diproses, ini kan anak-anaknya datang ke sini, menunggu dikasih itu, ini prosesmu, ibaratnya si A, kamu sudah sampai di sini. Itu tidak mau, katanya alasan privasi. Nah, kan tidak masuk akal. Gitu loh, Miss. Oke. Nah, tadi kan Semen bilang sudah mempertanyakan kepada BP3MI Lampung. Benar tidak? Apa respon mereka? Respon mereka intinya ya siapkan itu, Miss. Yang penting kita yang bersambutan harus datang langsung ke Madiun. Makanya kita langsung datang ke Madiun, Miss. Sekarang posisi kalian ada di mana, nih? Di Madiun, Miss. Oke, di Madiun. Kalau ada yang bisa membantu kami, kami mohonlah, Miss. Makanya aku sama siapa lagi ini minta tolong. Berapa orang, nih, sekarang ini di Madiun? Tidak ada yang dampingi kalian? Ya, ada yang dampingi kami. Tapi ada, yang ikut ada berapa orang, dan yang tidak ikut ada, Miss. Itu dikendala sampai orang tuanya sakit. Karena denger anaknya itu tadi dibohongin, gitu. Oke, sekarang ada berapa orang di Madiun? Di Madiun, yang orang Lampung, ada enam orang, Miss. Oke, di Madiun ada enam orang, dan mereka kebanyakan? Yang dari anak-anak, yang dari Jawa sendiri, korbannya banyak, kebanyakan, Miss. Oke, nah, kalian yang dampingin di situ siapa? Kalau boleh tahu, pengacara, Kak? BP 3MI, Kak? Atau apa? Belum ada, Miss. Makanya kami minta perlindungan, minta tolong jenengan. Kalau ada orang BP 2MI yang di sini, di Madiun, kan kami lebih enak. Loh, Miss. Makanya kami mohon dengan sangat, gitu loh. Oke. Oke. Madiun mana? Biar bantuan-bantuan itu segera datang. Madiun mana? kalau serlo, noten, Miss, biar enak. Lu, serlo, aku yura iso mencolok trono, ngomong-ngomong dinti, gitu loh. Oh, serlo. Makanya di sini, Pak. Makanya pun di sini. Oh, ponorogo. Oh, ponorogo. Sama ini, gila. Mamanya aku pesawatku, sedih, Madiun, nama tiba-tiba, mendoe ponorogo, seneng di rumah Madiun, enak ngonggoyok. Lek, maklum, ya. Lek. Oke. siap. Kalau tak tanggung lo, ceng, paseng, ga waktunya. Ponorogo, kecamatan jenengan. Jengangan. Jenangan. Jenangan. Oke. Siap. Tak cari tim saya, kasih saya sedikit waktu, saya akan cari kalian. Siap. Oke. 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 Matur nambah nguan. Sementara ya, kasih saya sedikit waktu, saya hubungi. Oke, siap. Terima kasih. Oke, oke, oke. Matur nguan, Miss. Oke. menghubungi orang-orang yang berkompeten. Jadi, tunggu. Jadi, tunggu. Di Ponorogo, jenengan. Jenangan. Weni omamu Ponorogo, isau ga? Sederaknya kasih makan ke mereka. Halo? Sorry, ini ada kasus kebetulan titik pekaranya di Ponorogo. Sorry. Lagi sibuk. Lagi sibuk. Oke. Jadi, titik pekaranya di Ponorogo, Ponorogo dan Madiun, ini orang Lampung ditipu oleh orang Ponorogo mau diterbangkan ke Taiwan. Pernah komplain, ke BP3MI tidak ada respon. Makanya mereka menghubungi saya. Nah, ke Lampung atau ke ke Lampung atau ke Ponorogo saya kurang jelas nih. Tapi kan posisinya karena hanya suruh datang ke Jawa Timur. Otomatis kan titik pekaranya kenjengan nih kalau Jawa Timur. Posisi mereka ada 6 orang ditipu ratusan juta mau diberangkatkan ke Taiwan tapi tidak diberangkatkan. Siap. Makanya kalau enggak tolong ditindaklanjutin sekarang tak kasih nomornya jadi kan kalau nomor jenang tak kasihin mereka kan nanti jadi itu. Kan bukan sampe yang sendiri yang menangani nanti tak kasihkan mereka segera hubungi karena saya tidak ingin mereka keluah. Sebentar. Nomor ini hilang pokoknya. Minta lagi deh. Oke, siap. siap, 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 siap. Lanjut, siap. Langsung ke pakannya, siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Ini langsung ya dari sana. Halo, go ko ko karena dia pertama kali di Hongkong karena dia hanya ber半 hari dan dia 12h lagi dan dia hampir 9h lagi dan dia hampir berhenti dan dia menikmati dan dia menikmati karena kita 12h lagi jadi dia masih ada kakus jadi dia masih ada kakus dia masih ada kakus kakus apa? karena dia masih ada jurnya itu kan cuma jaga nenek terus sama dirumah terus? tapi aku